di arena 24 jaspo losto Ceper joh 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 sebenarnya kalau oper oper birahi itu kan ke seperawatan hariannya kayak jemurannya terlalu up pengemunan kurang birahi kan naik tuh penyebabnya nggak diselingin sama ef-nya yang sesuai kalau volkriter biasanya fight burung fighternya udah dapet nih tapi rawatan hariannya kurang jadi tenaga kurang otomatis dia akan seperti burung nggak jauh beda sama oper birahi cuma kalau over fighter masih bongkar jangan lupa like comment share dan subscribe arena 24 24 gantangan jaspo keren banget keren banget sih keren banget iyaloh keren kameranya keren kok motor-motor kamu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh lah nyeker itu ada sendal dibawah lagi santai jam segini jadi sendal dibawah itu ya iya kopi kita nggak kopi mingser Oh kita geser ya karena diganti tambah burung ya mengutamakan mengutamakan dia bro jadi Alhamdulillah hari ini hari apa ya bentar bentar Jumat Oh iya Jumat ya aku lupa sini Arimat ya tadi sholat kan Alhamdulillah ya berarti Jumat karena motor gua abis mogok gua jadi agak-agak stress udah saya dokumentasiin tadi jadi tadi abis dari Bang Lim ya pas habis hajan kita pamit pulang mampir dulu masalah masjid eh di musholat depan sholat alat dulu posisi motor hidup hidup dari Bang Lim kan disitu beda satu gang udah mau mampir nih ke Bang Surya PGB mampir sholat mati Bang motor gua mogok mana lo ini depan masjid bukan masjid itu tuh musholat musholat anak Hasan ya Alhamdulillah diberes ya hidup lancar akhirnya kita ngonten deh mumpung bersama Bang Surya PJB pada pokokan jenggot berkah Al ikhlas BC makanya kita kalau kemari begitu azan nggak istirahat atau nggak sholat malu bro soalnya sholat banget Insya Allah berangkat palestina itu jenggot kurang panjang kurang panjang kalau lo seleksi Alhamdulillah kita bersama Bang Surya dan akan ada hal yang akan kita bahas tentang murai batu Bang Surya apa-apa sehat Alhamdulillah Amin burung ada mulai sehat banyak sombong banget ada laku Alhamdulillah kita kemarin ngirim ke Jambi dua ekor wih ngirim dua hari Sabtu yang lalu Mas gue dengerin enggak gini kita ngirim dua player dua-duanya nih cuma yang satu ada kendala sampai sono sayap rontok tiga jadi nggak bisa dimain yang satu jadi yang siseno dimainin di lomba Alhamdulillah langsung masuk satu haris-haris sombong Alhamdulillah banyak yang percaya tapi ada yang mati ya orang depok tadi semalam ngabarin itu kan pernah kita konten kita konten waktu itu di harga 25 akhirnya deal di angka 20-20 terus dirawat sama dia sekitar dua tiga minggu di lombain juara tadi kirimin dokumentasi ya selang dua minggu orangnya kesini main Pak Gato tuh temennya Harry P juga seneng dong dia namanya murai dari kita juara kan akhirnya dia ngeliat-ngeliat burung sini ada juga beberapa yang dia seneng nanti deh Om kita kabarin lagi dia bilang gitu nah semalam dia memang seminggu depannya bilang mau ke Bali tapi sama istrinya naik motor Oh turi orang motor weh burung jadi Harli loge motor gede mungkin pastilah orang kaya Pak pas balik dari sini naik supra terus balik dari sini semalam WA si santang itu diganti sama dia namanya Badrun Iya akhirnya Om Badrum pas saya pulang tau-tau di carpet udah geletak dia bilang makan keleper Oh gitu tapi saya enggak percaya langsung keleper soalnya kan dia ke Bali itu burung dirawat sama orang kan iya orang percaya dia lah udah pasti enggak enggak yang ini akhirnya ya apa mau dikatakan namanya maluk hidup ya gitu enggak leper-leper itu kayak serangga ini loh kupu-kupu putih apa ya kupu-kupu kecil Iya kecil itu tapi bahaya itu kadang ada cahaya lampu dan dia ngumber tuh ya itu bahaya makanya kalau malam kita anggap rodong deket lampu itu bahaya ya ada dua sih dia bisa mangleper bisa juga mata ngaruh Oh keseringan kena cahaya lampu dalam ruangan otomatis bisa jadi katarak salah satunya juga mumpung kita lagi bersama Bang Surya tentu akan banyak hal yang ingin gua tanyakan karena di channel YouTube ada 24 walaupun banyak ini sebelum lainnya tapi untuk murai batu kita ada sedikit lebih banyaklah presentasinya dan ada hal yang ingin gua tanyakan banget nih bersama Bang Surya yaitu gini Hai offer birahi sama offer factor ini kan kata-kata yang segera dengerin seria di dunia murai-murai batu kan offer buruh birahi dan ngomor kita masih itu mungkin untuk biasa main mungkin udah udah mengerti tapi untuk 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 paling Yubi mungkin ada beda pemahaman ini mungkin ya makanya kita perjelas jangan sampai kita salah melihat karakter burung dan kita salah eh apa namanya eh cari mencari solusi kita lupa salah ya Hai offer birahi dan offer factor bedanya Bapak kalau pengalaman saya offer birahi kalau perbirahi biasanya burung cenderung ke ngelowo offer birahi birahi kalau nge-batman nge-batman rata-rata dia emosi ada tapi tenaga kurang beda Biasanya kan burung kalau tenaga kurang gini 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 kalau ngelowo kan burung kayak 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 apa ya dan dia nggak ngeluarin suara kalau offer birahi offer birahi dia jadi nge-batman parah nggak ngeluarin suara nggak bakal nge-batman kayaknya nge-batman juga ya dan nggak bakalan berkicau beda sama offer factor nah kalau offer factor kalau offer factor biasa walaupun dia agak ngebuka tapi tetep ada suara ngebuka dia kadang-kadang offer factor juga kan ada sedikit ginjala ke offer birahi Iya cuman kadang-kadang kan pemahamannya karena wah birahinya ketinggian biasanya kan kalau yang udah-udah bicaranya kayak gitu sebenarnya kalau offer offer birahi itu kan ke seperawatan hariannya kayak jemurannya terlalu ap pengemunan kurang birahikan naik tuh penyebabnya nggak diselingin sama ef-nya yang sesuai lah kalau offer fighter biasanya fight burung fighter nya udah dapet nih tapi rawatan hariannya kurang jadi tenaga kurang otomatis dia akan seperti burung nggak jauh beda sama offer birahi cuma kalau offer fighter masih bongkar bongkar masih bunyi Iya tapi kendalanya yaitu udah pastikan didiskan nama juri Oh ya enggak boleh ya enggak boleh ya soalnya yang jadi masalah nih ketika ada offer birahi suan ular ya kalau burung yang mentalnya kurang dan kondisinya kurang ini pasti kebawa kadang kebawa kebawa sebelahnya kan tapi kalau yang mentalnya Jose malah dihantem malah dihubungin lah kasarnya dipukulin sama dia Iya tapi biasanya kalau udah offer birahi itu kan dari udah kelihatan offer birahi biasa dari awal sampai akhir udah begitu ya oleh pasti dia cara ngayun ekor juga kan kelihatan kalau birahi kalau offer factor beda lagi pasti dia dibunung tuh sebelum ditaikin tapi pasti ganteng ketemu banyak musuh langsung agak ngebuka tapi tetap mengeluarkan isi apa suara bateri ada kata-kata ya cuman dia nakal ngamper ya bahasanya gitu dan bahkan ada yang turun ke bawah pun iya tapi dia masih bongkar suara beda sama kalau udah birahi udah pasti sama anak mangap nafas gue udah nggak karuan nah itu sebetulnya sih jawabannya ini pencerahan gua pribadi bro karena gua nggak ngerti murah gua baru lah katakanlah suhu jadi semoga pertanyaan gua bisa melakui teman-teman ketika offer birahi solusinya apa Pak kalau offer birahi ada juga sih yang dicus sama cewean ada kita turunin buruni bawa pulang terus kita biasanya di dicus itu ibaratnya di satu kandang sama cewean ada settingan burung yang kayak gitu ada dia jadi buang birahinya di harian di kanan ternak ada yang kayak gitu cuma kalau kita punya burung tunggal paling main di embun mandi tiap hari boleh ditambah itunya pengembunan sama mandi ya terus sama ekstra pudingnya ya mungkin kerotonya dikurangin kalau pakai keroto kalau kalau keroto kan pasti naiknya cepat biasanya biasanya misalnya burung nggak pakai keroto cenderungnya kan kalau birahi naik terkontrol ada nyabul entah dia saya beli atau nyabor banyak kejadian kayak berbirahi iya jadi nyabul kalau oper birahi ya kita bicara over birahi nah kalau over factor offer factor kalau kita turunin kita bawa pulang apa yang kita lakukan kalau over factor biasanya perawatan hariannya itu kita bicara kita bicara burung tunggal nih ya kalau saya nanggulanginnya umbar rutin umbar rutin efnya kalau jangkrik saya nggak nggak terlalu di perhatiin banget jangkrik kalau emang karakter burung-burung yang jangkrik ya tinggi yang salah biarin aja umbarnya ini yang bar sama pengembunan juga perlu banget umbar tuh tenaganya ya soalnya kalau emosi itu kan namanya burung emosi merasa dia paling ini tapi tenaga kurang gitu kayak kita main bola kita lari udah kenceng begitu nendang kek kita enggak enggak nyampe ke gawang kan lo kali itu masa sih gua nggak suka bola itu kita lakukan Iya kalau kalau saya pribadi yang udah-udah berapa lama terapi itu kita lakukan sehingga burung eh ada perubahan biasanya tergantung burungnya juga seminggu cukup enggak berbulan-bulan saya ngobatin burung yang berbulan-bulan berbulan-bulan kalau saya kayak yukian dulu juga itu burung fighter dia sempat nyabul karena emosi ketinggian tenaga kurang ngebet awalnya sempat ngebet tapi di awal gitu kalau burung biasanya over fighter kan bicara over fighter ya burung awalnya ngebet cuman kan kalau di lomba nilai ngebet itu cepet beda sama latberan berapa menit baru pelanggaran dimulai biasanya kalau lomba-lomba lebih gede kan kalau udah nyantol ada pelanggaran langsung kan dis iya juga sih iya tegak tergantung ionya iya biasanya kayak gitu jadi kalau over birahi bisa cabul iya over factor efeknya dia-dia bukannya bulu tapi paling garuk Hai kadang matok bulu itu cepet tapi dia enggak enggak nyabut kan cabul itu cabut-cabut bulu Iya cabut-cabut kalau biasa kalau over fighter dia kayak burung risih kayak ngisik aja iya cuma enggak enggak sampai kayak oper birahi operai kadang kita ngeliat burung sampai di akal ini tuh sampai muter-muter di karpet sampai bulunya kena biasanya kalau itu berontok kadang kalau bulu alus dimakan tadi dan tadi secara sederhana disampaikan oleh Bang Surya untuk proses lah ya ya jangan lupa juga seminggu sekali cacing lah main cacing Oh kalau oper birahi dua-duanya rata-rata cuman kalau burung enaknya cuma lebih cepetan kalau kita pribadi yang over fighter ngobatinnya dibanding over birahi lebih gampang lebih cepatlah bukan lebih gampang lebih cepat prosesnya tutup-tutup nggak ada yang gampang ya tetap soalnya kita mesti coba eh karakter burung beda-beda kita coba agak sedikit perubah settingan over factor bisa enggak jadi ke over birahi kalau over factor itu kan dia jiwa tempunya tinggi jiwa tempatnya kurang kalau tenaganya udah stamina udah stabil Insya Allah enggak birahinya aman enggak ke birahi ya Insya Allah enggak beda sama birahi over birahi ya saya tadi bilang bisa main di cewean ya tetap kalau kita pribadi kami pribadi ya pola harian yang kita gejor diunggung hari nah terus burungnya di belakang kita ini nyabul ini si Ceper ini aman terkendali Alhamdulillah over factor factornya enak gaya main birahi Insya Allah pas sini settingan ada pas ya ya karena ketika burung nggak birahi enggak mau bunyi biasanya burung birahi kurang juga dia enggak mau bongkar ini enggak mau bongkar ketika dia birahinya pas dia mentalnya ikut up nah itu mencari yang pasti tuh ada kadang di rumah udah udah bongkar-bongkar banyak kan yang wah kita tuh burung di rumah materi udah joss di atas semen sejalur nah itu yang dibilang birahnya belum pas banget gitu belum pas banget ya Iya ini aman ini Insya Allah ini aman si Ceper dan ini ini ada murai batu bro ini agak-agak ya kalau kalau sekarang ini ya kalau sekarang ini kan burung udah hasil ternakan ya jadi ini double ring tapi kalau gua lihat ekornya itu ada yang sebelah tuh ada noktah tadi ya yang sebelah sebentar sebelah kiri Bang ya iya belah kiri ya kiri nah sebelah 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 kiri sebelah sini nih ada nokta goblank nih burung balak nggak juga putih tapi enggak ada masalah bro banyak kasus peternak yang satu telur tiga biasanya kan satu cewek dua laki nih ada yang polos ada juga yang noktah ya karena mungkin udah hasil silang-silangan kan jadi gennya udah nggak murah lagi dan bahkan nih ringnya dua burung ini sih nggak kecil termasuknya gede dibilang gede ini cocok banget dengan model ekornya gua suka ekor-ekor tapi ini 20 cm ini 20 cm agak menentu ke bawah ada corak-corak blorok total-total putih ada sedikit corak blorok tapi tipis Iya dan ini termasuk burung gede dan ini Ceper iya makanya dinamen Ceper Ceper maksudnya kakinya itu bener-bener pendek jadikan kalau kita selama ini kan bicara kakinya pendek atau panjang Oh pendek panjang Oh panjang maksudnya itu kan penglihatan mata ya tapi nih kalau kita perjelas dekat ini nih pendek kode depan aja dia kayak burung apa ditangkeringin kayak lagi gitu apa ya namanya apa ya begitu ya iya begitu dah kalau gue depe dulu kalau nyari puyuh burung lagi begitu burung muda ini kurang lebih tiga kali mabung udah udah nggak bisa main di muda siap main di dewasa tersebut mendewasa prestasi lumayan omgo rosasinya lumayan siap pantau di lapangan omong jadi memang gini-gini pada epokan jengret berkaitu Bang surya memang sudah jelas dia ingin merambah kepenjualan dan ini dia berdua dia ada tim kompak sama Johan eh siap-siap bos apa Johan Oke Bos Johan Oke Bos jadi kalau Johan Oke Bos itu tinggal di kampung 2-2 lagi bekasih apa namanya bekas barat-barat ya dan di kanji sana dan Bang surya ini di daerah jati-bening jati-bening baru ya jati-bening dan dan memang untuk burung-burung yang punya kelebihan dan untuk dirawat dengan benar untuk arena lomba lardberg ya ada di Insya Allah kita udah kita seperti seperti ini kalau ini burung harganya agak lumayan lumayan karena sudah berprestasi tapi dibilang lumayan enggak dibilang murah ya enggak kita cuma ngargain ini buka agak di 10-10 bisa pantau-puluh bisa pantau-puluh bisa pantau-puluh dan dia kita seter buka aja volumenya enggak istimewa bro normal jadi bukan-bukan penyanyi yang kalau manusia bukan penyanyi ya masih ini normal aja tapi yang kok bukan yang melengkinkan tapi kelebihannya dia ini materinya istimewa istimewa satu titik Insya Allah Insya Allah anti turun ke tangkeringan bawah pun Insya Allah cuma gitu doang iya enggak turun enggak turun apalagi sampai ke jari-jari karpet iya apalagi karpet tangkeringan ini aja dia kayaknya jijik yang udah-udah ya kita udah udah ini iya ada-ada tipis tuh ada-ada blurocknya dia ada kok kita dokumentasi videonya waktu digantang nanti kirim banget sim 10 juta 10 juta masih bisa nego tenang aja tinggal di japri main tiket paling mahal belaknya ini terakhir kalau enggak salah ya kita info dari sana 100 masih 100 belum main yang 500.000 belum belum ya makanya kita kondisikan untuk ke arah situ kita pastinya jadi bolehlah menjadi koleksi bos untuk lomba Iya tapi gini Pak ini kan memang burung itu kan prestasinya bertahap bertahap betul ya kan ketika dia sudah bisa main diangkat tiket 300.000 500.000 sanggup Insya Allah saya yakin bisa-bisa ini kata-kata prospekkan lah ya Bro ya karena kita ini baru masih main pinggiran bisa untuk burung tengah bisa soalnya banyak kita juga rekomendasi ke daerah-daerah kita juga bilang sama mereka pelanggan kita murah bukan berarti murahan gitu Oh iya iya murah bukan berarti murah karena memang step-by-step prestasinya nanti step-by-step harganya kita akan melihat latihan di latberan tuh melihat karakter burung gaya main nanti kita kondisikan baru kita rekomendasi ke yang berminat kan nantinya kayak kemarin kita yang kirim ke Jambi itu kan kita rekomendasi emang di sini belum main kan lomba tapi udah tingkat latber-latres tapi kita udah paham burung kan kita bisa meyakinkan kalau burung itu bakal angkiritnya ke atas kebukti akhirnya burung juara disana dan disini memang Bang surya ketika ada untung ada cuan biasanya dia juga enggak berpikir yang aku mesuntung banyak aku mesuntung sekian enggak seperti itu ketika memang ada lebih sih biasanya sih disikat aja makanya jangan sungkan jangan segan bertanya langsung dengan beliau atau mungkin teman-teman ada sedikit ada permasalahan dengan rawatan merebak judul boleh kalau bisa kita berbagi banyak kalau yang diapri saya dan gua mau tes nih ya kan wih panik pokoknya yang buat berkah lu biasa awas rontok enggak ketika lu tawarkan ini diangka 20 juta ini layak enggak sih Bisa tuh cuman dalam waktu yang enggak sekarang Oh soalnya gini maaf kita kan disini burung burung banyak kalau emang kita pengen fokus misalnya sama ini si Ceper ini dulu kita tekunin ini berapa dua minggu lah kita Oh bener-bener lu pegang secara khusus bisa tuh ya paling kalau kita mau nyoba ngeliat karakter kita pakai settingan harian dulu Oh burung berarti harusnya kurangnya ini 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 nanti kita kondisiin seminggu dua minggu baru kita tapi untuk prestasi dari kualitas Ceper saat ini menurut Bang Surya ada di angka 10 juta ya nego itu juga ya layak kirim sama ini sampai mana sih belum lama sih minggu dua minggu yang lalu ke Jambi Tibo Jambi kota berarti Jambi kota ya itu lewat bis lewat bis bahan S88 itu satu hari setengah berat 30 jam berarti ya 24 sama enam itu bis bis ekspres ya Iya dia ngirim kita ngirim misalnya nih Sabtu Sabtu keduanya dilombain jadi dua seminggu sama dia ada yang juara 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 satu langsung yang kita konten waktu terakhir ya eh masalah pengiriman kan kalau ke Sumatera berarti paling jauh Jambi 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 kalau nggak salah dekatkan baru ya Riau ya kita ke paling jauh ke Jambi sama Lumbu Kelinggau Lumbu Kelinggau itu Selatan Selatan Iya Jambi lebih jauh lagi sebenarnya iyalah lebih ke atas lagi lebih ke atas lagi habis dari Jambi kalau nggak salah apa ya Riau itu Riau 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 bukan baru kan baru Iya kalau kita ke sini kan eh Bengkulu Padang Iya ini Jambi ya mungkin ya jadi itu perjalanan ditempu 30 jam 30 jam lah kurang lebih ya bisa ya kalau misalkan lebih jauh lagi yang memakan waktu dua hari aman gak sih burung Insya Allah kalau untuk murah ya aman aman ya kita akan nanti ya kita udah siapin dengan safety-nya kok dan kita titip perawat ke kenek mungkin disuruh lihat mungkin ya kita kan juga dengan 88 itu bukan kita ngirim burung nih bukan dicampur sama bahan-bahan barang-barang dia ada ruangan khusus kayak modelnya kalau di situ kayak buat apa luang-ruang semuanya tapi dia ada khusus nanti itu buat orang-orang ngirim kayak ayam burung Oh ya bisa ya situ aman jadi ongkos kirim kan ditanggung pembeli kemarin ke Jambi harga ongkos kirim berapa per ekor 350.000 umur lah ya umum ya kita segitu kemarin ngirim dua berarti kan 700 wih dua gua aja dan Alhamdulillah burung langsung joss ya luar biasa luar biasa Apakah semua burung ketika dibeli oleh pelanggan kita di luar kota ini kan kita banyak melakukan hubungan luar ya pribasnya ya luar WhatsApp itu ada nggak yang komplainnya sampai merasa dia itu dicurangi merasa dia itu lu tuh nggak jujur ada belum belum sama sekali yakin lu yakin mau yang di Malang mau yang di Sidoarjo malah yang di Sidoarjo udah berapa kali ditampil dia selalu burung tampil ngabari berarti memang udah sesuai apa yang kita komunikasikan soalnya kita gini Om Celik apa yang ada ini di burung yaitu apa adanya kita umum ya seperti hari ini ya bukan yang burung kita burung ngebek kita bilang cihuy itu jangan sampai tau-tau digantangin itu kan ya pastikan yang dijual juga kan burung-burung yang siap dan kita pun kan nggak langsung jual kita kondisiin gilat karakternya baru kita rekomendasi Oh ketika komunikasi dipastikan bahwa burung ini sedang kondisinya baik-baik aja ketika ada kendala misalkan memabuk waduh bos solibos memabung ya kita komunikasikan ya ya yang untuk burung-burung buat lomba sejuta dua juta tiket kita juga ada cuman kebetulan bukan di Hai PJB posisinya ada di dalam kemungkinan di temen satu tim gitu di sana di ada di daerah sini masih bukan juga anaknya berbicara cuman kan rata-rata kalau yang udah biasa sama saya maunya burung pribadi PJB gitu ya 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 jadi istilahnya ada temen kalian orang ada belum bagus layak ini juga rekomendasi lah bahasanya ya nanti saya usahain saya juga pantau ngikutin perkembangan ya biar mereka juga enggak kecewa betul-betul enggak boleh dong sekali kecewakan kita udah merusak percayaan itu agak sulit kita suruh membalikkan kecayaan teman-teman dan yang pasti apapun itu ya kan yang sudah dilakukan Bang Surya gua tahu persis bro dan untuk teman-teman yang lagi cari murai batuk memang hobi murai juga lagi ngerawat murai batu enggak ada salahnya lah menyimpan nomor WhatsApp beliau dan nanti akan kita cantumkan juga di bawah ini dan kita cantum cantuman juga di awal video dan kita cantuman juga di deskripsi jadi kalau ada apa-apa langsung tanyakan dengan beliau bisa langsung di japri atau mungkin di kolom komentar juga enggak ada masalah juga mungkin nanti ada teman-teman silahkan disitulah berdiskusi dan terima kasih banyak bagi brensis teman-teman yang sudah mengikuti sudah like comment and subscribe di channel YouTube Arena 24 dan untuk yang baru aja ngeklik video ini baru aja bergabung dengan channel YouTube Arena 24 terima kasih banyak untuk anda dan jangan lupa di subscribe di subscribe karena subscribe itu gratis arena 24 jaspo losto Ceper Jor 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 dan Alhamdulillah sukses buat Bang Suriak bersama PGB dan tentu saja untuk kita semua semoga rahmat Allah nikmat sehat risiko yang berlimpah selalu menyertai kita semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax Terima kasih.